Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Good Boy 2022. Film ini berkisah tentang psikopat aneh yang mengubah pacarnya menjadi sosok hewan peliharaan. Mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan pria bernama Christian tinggal di sebuah rumah mewah yang sedang membuat sarapan untuk dirinya dan anjing peliharaannya di mana ternyata anjingnya adalah seorang manusia bernama Frank. Ketika sedang menyantap sarapannya bersama Frank, dia menerima notifikasi dari aplikasi Kencan yang menampilkan profil wanita bernama Sigrid dan Christian pun memberikan like pada foto Sigrid. Menjelang malam, Christian membersihkan tubuh Frank sebelum tidur lalu terlihat dia mengirim pesan singkat untuk Sigrid. Christian melakukan aktivitas pagi seperti biasanya dan Sigrid pun merespon pesan dari Christian lalu setelahnya, dia membawa Frank berolahraga di luar ruangan. Keduanya mengadakan rencana pertemuan di mana hal itu membuat Christian sangat senang namun setibanya di kafe, dia belum melihat kemunculan Sigrid. Ketika akan pergi, Sigrid tiba di tempat itu yang meminta maaf atas keterlambatannya di mana terungkap Sigrid berkuliah di bidang psikologi. Christian memberitahukan bahwa dia tidak memiliki pekerjaan namun tetap nyaman dengan keadaannya saat ini dan terungkap juga, Christian adalah orang yang antisosial. Dia pun mengajak Sigrid ke rumahnya di mana Sigrid takjub melihat rumah Christian yang megah lalu setibanya di dalam, Christian menjawab kalau dia tinggal bersama anjing peliharaannya. Sigrid mengira anjingnya Christian adalah hewan lalu Christian memberitahukan bahwa rumah ini adalah peninggalan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia dan saat keduanya beradu geprek Frank diam-diam melihat hal itu dari balik pintu. Keesokan paginya, Sigrid terkejut setelah melihat anjing peliharaan Christian adalah seorang manusia lalu dia pun memutuskan untuk pulang karena kesal pada Christian yang tak memberitahukan kalau anjing itu adalah seorang manusia. Christian mengantar pulang Sigrid yang masih marah dan setibanya di rumah, Sigrid bertemu teman kuliannya Aurora di mana keduanya tinggal bersama lalu Sigrid menceritakan keanehan Christian memelihara manusia layaknya anjing. Saat Aurora melihat foto Christian dia memberitahukan bahwa orang tua Christian adalah seorang milioner dan Aurora beranggapan Sigrid beruntung memiliki pacar seorang milioner. Sigrid pun akhirnya kembali membuka komunikasi dengan Christian di mana dia sangat berantusias dengan ajakan kencan kedua Christian lalu di kampus, Sigrid tidak semangat lagi berkuliah. Aurora beranggapan kalau hidup Sigrid akan terjamin jika menjadi istri Christian lalu Sigrid pun mengadakan kencan kedua di rumah Christian dan keduanya membahas mengenai Frank yang ternyata memutuskan untuk menjadi anjing. Christian dengan baik hati mengasuh Frank namun hal itu masih dianggap aneh oleh Sigrid lalu dia meminta untuk bertemu dengan Frank dan Christian menyarankan agar Sigrid memperlakukan Frank layaknya anjing. Ketika Sigrid bertemu dengan Frank Christian kesal karena Frank membuat Sigrid kurang nyaman tetapi Sigrid tak merasa terganggu dan menyatakan akan tetap tinggal. Christian memberitahukan bahwa dia bertemu Frank semasa kecil di mana Frank selalu dibully sedangkan Christian memiliki banyak teman lalu keesokan paginya Sigrid sangat senang dibuatkan sarapan oleh Christian. Sigrid lupa menghadiri acara kuliah dan Christian pun memaksa Sigrid untuk segera bergegas lalu di kampus Aurora menyarankan agar Sigrid jual mahal pada Christian. Saat berada di rumah Christian Sigrid berencana untuk pulang cepat namun dia tak kuasa berpura-pura jual mahal dengan Christian lalu Sigrid bertanya apakah Frank menginginkan adu geprek? Christian beranggapan kalau Frank tidak memikirkan hal itu lagi setelah berbagai lika-liku kehidupan yang dilaluinya kemudian Christian memiliki rencana yaitu berlibur di kabin orang tuanya Aurora menganggap Sigrid terlalu dini dekat dengan Christian namun Sigrid tidak khawatir lagi dengan masalah anjing itu lalu keduanya pun berkendara menuju kabin dimana Frank juga ikut bersama mereka Christian bergurau kalau Frank akan tidur di kasur bersama mereka dan keesokan paginya Christian memiliki ide agar Sigrid menyimpan ponselnya selama liburan Sigrid dengan terpaksa menyerahkan ponselnya pada Christian lalu malam harinya dia bermain dengan Frank sementara Christian akan mengambilkan anggur lagi untuk mereka ketika Christian berada di dapur Frank memberitahukan bahwa Sigrid harus segera kabur karena Christian adalah seorang psikopat dimana hal itu membuat Sigrid terheran namun menutupi kejadian itu pada Christian keesokan paginya Sigrid mengendap-endap keluar dari kabin namun terungkap kalau Christian selalu mengunci pintu kabin lalu keduanya pun mencari udara segar Sigrid meminta agar diberi kunci cadangan tetapi Christian menolak hal itu dan beberapa saat kemudian Sigrid ingin ponselnya dikembalikan dengan beralasan kalau ibunya sedang sakit Christian mengizinkan Sigrid menghubungi ibunya yang terdengar sehat dan sibuk dimana dia beranggapan kalau Sigrid kecanduan pada ponselnya lalu Sigrid memberitahukan rencananya akan berjalan santai dengan Frank ketika di dalam hutan Frank mengarahkan agar menyerang Christian saat sedang tidur namun Sigrid bimbang akan hal itu dan keduanya kembali ke kabin sementara Christian pergi membawa Frank jalan-jalan Sigrid menyimpan pisau di bawah bantalnya lalu dia dikejutkan dengan Christian yang akan mengganti sprey tetapi Sigrid berhasil mengambil alih pekerjaan tersebut setelah usai mandi Christian marah setelah pemasangan sprey kurang rapi dimana dia ternyata hanya bergurau pada Sigrid dan ketika diajak beradu geprek Sigrid dengan refleks menampar Christian kemudian keduanya makan malam diikuti Sigrid yang pingsan akibat obat bius di minumannya lalu keesokan paginya Christian akan menunjukkan sesuatu pada Sigrid Christian mempunyai rekaman percakapan Sigrid dengan Frank dan dia juga menemukan pisau yang ditemukan Sigrid lalu menunjukkan Frank yang usai disiksa ketika Frank akan dikeluarkan dari kandang dia menyerang tangan Christian yang membuat Sigrid dapat kabur ke dalam hutan sementara Christian marah setelah menyadari hal tersebut kemarahan Christian semakin memuncak saat Frank berbicara padanya dimana Frank dilarang berbicara layaknya manusia lalu dia pun membawanya ke gudang diikuti Sigrid yang bingung harus berbuat apa Christian menyiksa Frank agar menggonggong layaknya anjing sementara di hutan Sigrid memutuskan untuk kembali menyelamatkan Frank saat Christian masih menyiksa Frank Sigrid tiba di tempat itu dengan kayu di tangannya dan berencana untuk menyerang Christian dari belakang setelah usai menyerang Christian dengan kayu Sigrid kesusahan membawa Frank kabur lalu Christian pun menyerang keduanya sebelum menangisi kejadian tersebut beberapa bulan kemudian terlihat Christian sedang membuat sarapan dimana dia sekarang memberikan makanan anjing untuk Frank dan mengurungnya di dalam kandang Christian juga membawakan makanan untuk Sigrid di kandang yang sekarang telah menjadi anjing peliharaan lalu dia memberikan makanan kepeliharaan lain yaitu seorang balita dari hasil perkawinannya dengan Sigrid selamat menikmati selamat menikmati